Penderian perhubungan akhirnya resmi menerbitkan aturan tarif ojek online hari ini. Tarif ojek online disesuaikan dengan zonasi yang akan berlaku efektif mulai 1 Mei 2019 dengan pertimbangan memberikan waktu untuk bagi masyarakat untuk menyesuaikan terlebih dahulu dengan tarif yang baru dan juga masa transisi bagi aplikator untuk menyesuaikan algoritmanya dengan tarif baru. Seperti apa ketentuan tarif ojek online tersebut akan saya ulas untuk Anda dalam akhir perjalanan tarif ojol. Kementerian perhubungan atau Kemen Hub ini menetapkan komponen untuk biaya jasa dalam penetapan tarif ojek online. Ada dua komponennya yaitu adalah biaya jasa langsung dan juga tidak langsung. Nah yang diumumkan oleh Kemen Hub ini adalah biaya jasa langsung yang merupakan hak dari pengendara. Jadi artinya besaran tarif yang diumumkan oleh Kemen Hub ini belum termasuk dari biaya jasa aplikator. Nah biaya jasa langsung ini termasuk di dalamnya adalah biaya penyusutan kendaraan, kemudian biaya pengemudi, biaya pajak kendaraan bermotor, biaya BBM, biaya pemeliharaan dan perbaikan, hingga biaya pulsa atau kota internet bagi driver. Nah sedangkan biaya tidak langsung atau biaya jasa tidak langsung ini adalah biaya jasa penyewaan aplikasi dan nantinya biayanya akan ditentukan oleh aplikator yaitu Gojek dan Yoga Grab dan persentasinya tidak boleh lebih dari 20% dari komponen tarif. Sedangkan ada juga biaya yang ditapkan yaitu biaya jasa minimal. Nah biaya jasa minimal inilah biaya yang dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh maksimal atau paling jauh 4 km. Nah seperti diketahui sebelumnya para driver Ojek Online ini rata-rata mengajukan tarif batas bawah sebesar Rp3.000 per km. Lalu seperti apa tarif yang ditukar oleh pemerintah? Mari kita lihat yang pertama adalah untuk zona C1. Biaya jasa batas bawah atau tarif bawah sebesar Rp1.850. Kemudian biaya jasa batas atas yaitu Rp2.300 per km. Dengan ditetapkannya batas atas ini maka tidak akan ada lagi kenaikan tarif yang lebih tinggi terutama kalau misalkan jam sibuk atau misalkan ketika hujan sehingga nantinya tidak akan ada lagi harga-harga yang lebih tinggi. Kemudian ada juga biaya jasa minimal yaitu Rp7.000 hingga Rp10.000. Next kita lihat untuk zona C2 atau zona 2 biaya jasa batas bawah atau tarif bawah sebesar Rp2.000 per km. Untuk biaya jasa batas atas Rp2.500 per km. Dan untuk biaya jasa minimal itu sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000. Kemudian untuk zona ketiga biaya jasa batas bawah atau tarif bawahnya ini sebesar Rp2.100 per km. Dan juga biaya jasa batas atas sebesar Rp2.600 per km. Dan untuk biaya jasa minimal yaitu sebesar Rp7.000 hingga Rp10.000. Nah dalam penetapan harganya yang ditentukan oleh Kemenhub ini ada tiga pertimbangan. Tentunya saja mempertimbangkan kepentingan dari driver atau pengembudi dari Ojek Online. Kemudian yang kedua adalah kepentingan dari masyarakat. Tentunya masyarakat ingin harga yang baik dan juga pasti. Terutama juga mengutamakan keselamatan dan juga keamanan. Dan yang ketiga adalah perlindungan bagi aplikator, dua aplikator yang ada saat ini yaitu Gojek dan juga Grab. Sehingga tetap sustain. Nah dengan resminya tarif yang nantinya mulai berlaku pada 1 Mei 2019 ini. Maka tarif OJOL akan mengalami kenaikan sebesar 20% dari tarif sebelumnya. Dimana tarif sebelumnya ini berkisar rata-rata Rp1.600 hingga Rp1.800. Bahkan ini harganya bisa berubah-ubah. Nah sedangkan tarif yang baru ini berdasarkan tiga zonasi ini akan tetap. Jadi tarif bawahnya tetap yaitu Rp1.850 per kilometer dan tarif batas atasnya yaitu sekitar Rp2.300 hingga Rp2.600 per kilometer. Nah kemudian kita lihat ini adalah zonasi tarif berdasarkan peta di Indonesia. Yang warna hijau ini adalah zona 1 yaitu Sumatera, Bali dan juga Jawa. Ini kecuali Jabodetabek. Kemudian untuk zona 2 ini ada Jakarta, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Nah khusus zona 2 ini khusus Jabodetabek. Nah jadi dijadikan zonasi khusus karena untuk perjalanan OJOL ini sendiri Jabodetabek ini merupakan kebutuhan primer. Jadi sudah menjadi kebutuhan utama mulai dari berangkat dari rumah hingga ke feeder kendaraan umum lain. Ini rata-rata pengguna dari Jabodetabek sudah menjadikan OJOL sebagai kebutuhan primer. Kemudian untuk zona 3 ini ada Sulawesi, Maluku dan juga Nusa Tenggara Barat. Jadi ini adalah pembagian dari zona-zona tarif. Zona tarif 1, zona 2 dan juga zona 3. Lalu bagaimana dengan promo apakah masih ada? Nah menurut Kementerian Perhubungan dalam prinsip transportasi tidak mengenal promo. Jadi kalaupun ada promo nantinya tetap tidak boleh harganya di bawah dari batas bawah yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Kita tunggu saja bagaimana reaksi dari driver ojek online dan aplikator dan juga tentunya driver ojek online mengenai tarif yang baru ditemukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.